Terima kasih. Terima kasih. Kita berdoa agar acara ini benar-benar menjadi acara ilahi, acara Tuhan melawat kita. Ya, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami mohon lawatanmu melalui acara wanita surgawi ini. Pakailah anakmu Erastus untuk menyampaikan pesan-pesanmu kepada kami semua, khususnya kepada kaum ibu dan kaum wanita. Kami sambut lawatanmu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Betapa singkatnya hari. Umur manusia bagai hembusan uap, segejapkan lenyap. Hanya tujuh puluh tahun, demikian firmanmu. Dalam detak waktu, semua berlangu dengan buru-buru. Betapa singkatnya hari. Betapa singkatnya hari. Betapa singkatnya hari, umur manusia. Tuhan Yesus Kristus. Bagai hembusan uap, segejapkan lenyap. Hanya tujuh puluh tahun, demikian firmanmu. Dalam detak waktu, semua berlangu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu, kembali kepada debu. Setiap insan berpulang, masuk keabadianmu. Tidak ada seorang pun tahu, saat akhir kehidupan. Tuhan ajar ku menghitung sisa masa hidupku. Sesungguhnya dari debu, kembali kepada debu. Setiap insan berpulang, masuk keabadianmu. Tidak ada seorang pun tahu, saat akhir kehidupan. Tuhan ajar ku menghitung sisa masa hidupku. Sesungguhnya dari debu, kembali kepada debu. Setiap insan berpulang, masuk keabadian. Tidak ada seorang pun tahu, saat akhir kehidupan. Tuhan ajar ku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajar ku menghitung. Tuhan ajar ku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajar ku menghitung sisa masa hidupku. Saudara ku sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara untuk menghayati keberadaan Allah yang kekal. Allah sudah ada dari kekal sampai kekal. Dialah satu-saudara yang tidak diciptakan. Allah sudah ada dari kekal sampai kekal. Coba saudara berhenti sesaat. Khusus merenungkan atau menghayati ini, saudara. Khusus saudara menghayati hal ini, saudara akan merasakan kegentaran yang hebat. Kalau saudara gagal merasakan kegentaran yang hebat itu, coba cari kesempatan yang lain. Cari kesempatan lain untuk merenungkan keberadaan Allah ini. Meditasi lalu merenungkan keberadaan Allah ini. Dari kekal sampai kekal. Satu-satunya yang tidak diciptakan. Dan itu benar-benar dasyat. Dan kiranya saudara bisa menghayati keberadaan Allah ini. Sampai saudara bisa merasakan satu kegentaran. Satu kedasyatan di dalam diri saudara. Dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Dia satu-satunya yang tidak diciptakan. Dan itu tidak dapat kita mengerti secara penuh dengan akal kita. Tidak akan pernah dapat kita mengerti. Tetapi kita bisa percaya. Kita bisa menerima bahwa Allah itu eksis ada. Dari kekal sampai kekal. Siapakah dia ini betapa dasyat Allah itu saudaraku. Coba saudara menyediakan waktu khusus menghayati keberadaan Allah ini yang dari kekal sampai kekal. Saya beberapa kali menghayati hal ini. Dan juga beberapa kali saya menghayati betapa dasyatnya Allah itu. Betapa mengerikan. Bukan mengerikan karena membahayakan. Mengerikan karena keagungan dan kebesarannya. Dengan menghayati keberadaan Allah yang dari kekal sampai kekal ini sudah ada. Hal ini akan membuat saudaraku. Kita memiliki kegentaran. Memiliki kegentaran. Terhadap Allah. Masmur 93 ayat 2 mengatakan. Tahtamu tegak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Dari kekal sampai kekal. Saudaraku. Dengan menghayati keberadaan Allah ini. Saudara. Kita akan memiliki kegentaran. Kegentaran yang dasyat. Ya kalau kita berhasil tentunya menghayati keberadaan Allah ini. Tentunya kalau kita berhasil saudaraku. Saudaraku. Tapi kalau saudara tidak berhasil ya. Anda tidak akan merasakan itu. Tertamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Saudaraku. Dari kekal engkau ada. Kita takut akan Allah. Kita takut akan Allah. Dengan takut secara hormat. Kedasyatan Allah itu membuat kita takjub. Ya saudaraku. Ya saudaraku. Takjub. Dan inilah yang membuat kita. Saudara. Menjadi berhati-hati dalam sikap dan perbuatan. Ya. Dengan menghayati keberadaan Allah yang kekal. Kita takjub. Kita kagum. Dan membangkitkan kegentaran. Sehingga kita takut akan Allah. Takut karena menghormati dia. Dan itu akan membuat kita berhati-hati dalam sikap dan perbuatan. Saudaraku. Saudaraku sekalian. Jika kemudian kita membandingkan dengan keadaan kita. Manusia itu fana. Maka ini akan membawa kita atau mendorong kita. Merendahkan diri di hadapan Allah yang kekal. Supaya kita boleh bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan nanti. Banyak orang tidak mempersoalkan kekekalan. Karena memang juga tidak pernah menghayati dengan benar pribadi agung Elohim Yahweh. Yang sudah ada dari kekal sampai kekal itu. Sehingga tidak memiliki kepedulian terhadap kekekalan yang pasti akan kita semua hadapi. Dan manusia harus memilih apakah ia ada di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Atau kekekalan terpisah dari Allah. Ini hal yang paling prinsip dalam hidup. Lebih prinsip dari apapun juga. Kita menghadapi kekekalan saudaraku. Kekekalan. Kekekalan bersama-sama dengan Tuhan atau kekekalan terpisah dari Allah. Dan betapa dasyatnya hidup yang hanya 70-80 tahun ini. Satu-satunya kesempatan hidup yang menentukan apakah kita akan bersama dengan Allah di kekekalan atau terpisah dari Allah. Dengan menghayati keberadaan Allah yang kekal, kita menjadi gentar akan Allah. Kita takut akan Allah karena menghormati dia. Dan hal ini akan mendorong kita untuk hidup berhati-hati, tidak ceroboh. Dan kita mempersoalkan, memperkarakan kekekalan. Tidak banyak orang yang hari ini memperkarakan kekekalan saudara. Sangat sedikit. Bahkan diantara para jemaat Kristen sendiri, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tidak sungguh-sungguh menjadikan ini tema sentral di dalam kehidupan. Padahal kalau kita memperhatikan ucapan Tuhan Yesus, Tuhan selalu mengarahkan kita kepada kekekalan. Carilah perkara-perkara yang di atas bukan di bumi. Kumpulkan harta di surga bukan yang di bumi. Sebab apa yang di bumi bisa rusak oleh ngengat dan karat. Pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Tapi kumpulkan harta di surga yang pencuri tidak bisa mencuri dan membongkarnya. Nengat dan karat tidak merusak. Ini kekekalan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini kekekalan saudaraku. Ya saya mengingatkan saudara, kiranya saudara masih bisa diingatkan untuk memperkarakan mengenai kekekalan ini. Ferman Tuhan mengatakan tahtamu tegak sejak dahulu kala dari kekal engkau ada. Saudaraku sekalian yang kekasih. Jelas sekali apa yang dikatakan oleh Ferman Tuhan ini saudaraku. Di dalam Masmur 90 ayat yang kedua. Masmur 90 ayat kedua. Ferman Tuhan mengatakan. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau lah Allah. Ini kalau kita bisa menghayati. Kalimat ini kalau kita bisa hayati. Ada kegentaran. Tetapi saudara yang gagal menghayati kekekalan. Tidak akan merasa kegentaran terhadap ini. Kebenaran ini. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau lah Allah. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Siapa kita ini saudara? Jagad raya ini luas sekali. Ada jutaan, ada miliaran, bisa triliun galaksi-galaksi. Dan setiap galaksi memiliki bisa ratusan ribuan planet. Ada triliun-triliun planet yang tidak terhitung di jagad raya ini saudara. Bumi kita salah satu planet dalam keluarga matahari yang disebut solar system. Satu dari delapan planet di keluarga matahari. Bumi bukanlah planet yang terbesar. Ada planet yang lebih besar. Dan bahkan ada planet yang besarnya hampir dua ratus ribu kali bumi. Jadi kalau kita dibandingkan jagad raya ini. Kita seperti debu. Maksud saya bumi ini seperti debu. Dan kita ada di dalam debu. Betapa kecilnya kita. Ayo kita renungkan saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kalau selama ini kita tidak memperkarakan hal ini. Nah pada kesempatan ini kita memperkarakannya. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau lah Allah. Aduh. Aduh. Bumi ini debu. Jika dibanding jagad raya seperti debu. Dan kita ada di dalam bumi ini. Kita seperti debu di dalam debu. Betapa besar Allah. Dan betapa kita patut menghormati dia. Tetapi karena kita tidak merenungkan kebenaran ini. Kita tidak menghormati Allah secara patut. Dan kalau sampai mati seseorang tidak menghormati Allah secara patut. Saudaraku. Betapa mengerikannya saudara. Betapa mengerikannya. Makanya sebelum kita menutup mata dan kita menghadap Allah yang mahadasyat. Kita mau merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kita membangun perasaan takut akan dia. Karena menghormati dia. Dan tentu karena kita mengasihi dia. Dan itu bisa kita lakukan karena kitalah yang memegang kendali atas diri kita masing-masing. Tuhan tidak membuat kita otomatis takut akan dia dengan sikap hormat dan mengasihi dia. Sebab kalau Allah berbuat demikian maka manusia menjadi seperti boneka. Manusia makhluk yang diberi kehendak bebas. Ia bisa taat kepada Allah atau tidak taat. Ia bisa mengasihi Allah atau tidak mengasihi Allah. Karena kita mau mengambil keputusan membangun perasaan takut akan Allah. Karena kita menghormati dan mengasihi Allah. Kita katakan kepada jiwa kita masing-masing. Aku memilih untuk mengasihi Allah. Aku memilih untuk menghormati Allah. Saudaraku inilah yang Allah kehendaki kita lakukan saudaraku. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mau atau berniat atau bertekad untuk mengasihi Allah. Kita bisa melakukan itu. Kalau kita bertekad menghormati Allah kita bisa melakukan hal itu. Kita bisa membangun takut akan Allah. Dan berbahagialah orang yang takut akan Allah. Di dalam Masmur 90 ini saudaraku. Ditulis mengenai kesementaraan manusia. Jika dibanding dengan kekekalan Allah tidak dapat dibandingkan lagi. Karena Allah dari kekal sampai kekal. Manusia itu sementara. Di ayat berikut dikatakan. Ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia ke debu. Dan berkata kembalilah hai anak-anak manusia. Ini menunjukkan otoritas Allah. Manusia pasti berakhir. Jalan pasti ada ujungnya. Kita harus selalu ingat. Bahwa pasti kita akan menjumpai ujung jalan hidup kita. Pasti. Karena di dunia ini kita sementara. Dan Allah bisa berkata. Kembalilah hai anak-anak manusia. Dan manusia yang disuruh kembali tersebut. Tidak bisa menolak atau menyangkal. Sebab di matamu. Seribu tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Begitu cepat. Seribu tahun itu. Singkat bagi Allah. Ya karena Allah dari kekal sampai kekal. Dan ia tidak dibatasi. Oleh ruangan. Dan waktu. Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin. Wow. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Sudara. Kita lihat matahari yang akan tenggelam di barat. Lalu hari mulai gelap. Kita mulai tidur jam 9, 10, 11, 12 malam. Buka mata sudah hari yang baru. Firman Tuhan mengatakan. Seperti itu seribu tahun. Seperti hari kemarin. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Ini manusia. Ini manusia. Begitu singkat. Maka tadi saudara saya ajak saudara menyanyi. Betapa singkatnya hari. Betapa singkatnya hari. Umur manusia. Bagai hembusan uap. Bagai hembusan uap. Sekejap kan lenyap. Hanya tujuh puluh tahun. Hanya tujuh puluh tahun. Demikian firmanmu. Dalam detak waktu. Semua berlalu. Dengan ungu. Sesungguhnya. Dari debu. Kembali. Kepada debu. Sesungguhnya. Kembali. Kepada debu. Setiap insan. Berpulang. Masuk. Keabadinya. Tidak ada seorang pun tahu. Saat. Akhir kehidupan. Tuhan. Ajar ku menghitung. Sisa. Masa hidupku. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Dari debu. Kembali. Kepada debu. Setiap. Insan. Berpulang. Masuk. Keabadian. Tiada seorang pun tahu. Saat. Akhir kehidupan. Tuhan. Tuhan. Ajar ku menghitung. Sisa. Masa hidupku. Tuhan. Ajar ku menghitung. Sisa. Sisa. Masa hidupku. Tuhan. Ajar ku menghitung. Tuhan. Ajar ku menghitung. Tuhan. Sisa. Masa hidupku. Lalu saudara ku. Setelah Tuhan berbicara betapa singkatnya hari hidup ya. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Ya. Lalu ayat berikutnya mengatakan sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan armarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Artinya semua dilihat oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu artinya tidak tersembunyi lagi. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ayat-ayat ini berbicara mengenai bahwa dosa akan diperkarakan, akan dipersoalkan. Jadi jangan main-main, jangan ceroboh. Dosa setiap kita itu diperkarakan, dipersoalkan oleh Allah. Ada perhitungannya saudara. Lalu kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Artinya sementara kita hidup di dunia yang sudah rusak ini tidak bahagia. Tidak menikmati kebahagiaan yang ideal. Kita juga ada dalam belenggu dosa. Pengaruh dosa. Jika kita tidak sungguh-sungguh melawan saudaraku. Maka kita akan tercengkerami oleh dosa. Dan setiap perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah oleh sebab itu kalau kita menghayati keberadaan Allah. Bahwa dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Membuat kita gentar akan dia. Takut dengan hormat. Kita tidak ceroboh hidup saudaraku. Maka kita tidak akan hidup di dalam dosa. Kita mau keluar dari setiap perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Saudaraku sekalian. Saya tahu saudara memiliki masalah-masalah. Kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Problem-problem berat. Tetapi apapun masalah dan kebutuhan saudara. Jika dibandingkan dengan masalah ini. Yaitu mengenai kekekalan. Bahwa kita ini hidup singkat. Di singkatnya hidup ini kita tidak menikmati kebahagiaan yang ideal. Karena kita hidup di dunia yang sudah terhukum atau terkutuk. Dan kita hidup dalam cengkeraman kuasa dosa. Tetapi Tuhan memberi kita kemampuan untuk bisa keluar dari cengkeraman dosa tersebut. Kalau kita mau berjuang. Tetapi kalau tidak berjuang ya pasti tercengkerami oleh pengaruh dosa dunia. Dan ini bahaya. Orang-orang Kristen seperti ini akan ditolak oleh Allah. Dengan pernyataan aku tidak kenal kamu. Saudaraku, bisakah saudara tidak terjebak oleh masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani dan apapun. Saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Tapi jangan kita ini terjebak, terkungkung oleh masalah. Karena kita tidak pernah tidak bermasalah dalam hidup ini. Kemarin kita punya masalah A. Sekarang sudah B. Nanti masalah lain C. Masalah lain D. Dan seterusnya. Selalu ada masalah. Kiranya masalah-masalah itu mengingatkan kita betapa tidak idealnya hidup di bumi ini. Dan kita tidak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup hanya sekali kalinya di dunia ini. Ya hanya sekali kalinya di dunia ini. Dan kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk masuk kekekalan. Pemasmur mengatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini tragis saudaraku. Pada waktu saya sakit covid selama 15 hari di rumah sakit terisolir. Saya hanya bisa melihat langit sendirian sepanjang waktu. Pada waktu mana di pertengahan bulan Juli itu pik puncak atau ganas-ganasnya covid melanda Indonesia khususnya Jakarta. Saudara, saya memandang langit dari hari ke hari selama 15 hari itu. Ada beberapa kesaksian yang sudah saya bagikan kepada saudara. Dan salah satunya di tengah-tengah pergumulan menghadapi maut. Karena penyakit ini tidak main-main saudaraku. Saya melihat wajah-wajah orang yang pernah hidup. Yang sekarang sudah meninggal. Ada om paman saya, ada papa mama, aduh saudaraku. Kalau dulu kita waktu masih muda ada lagu-lagu yang kita sering dengar. Dari penyanyi-penyanyi tahun 60-an, 70-an. Sekarang sudah tidak ada lagi. Oh, hidup hanya begitu saudaranya. Hidup itu tragis. Masa hidup kita hanya 70 tahun. Dan jika kita kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Lalu ke ayat berikutnya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Artinya siapa yang berani menghadapi murka Allah ini? Tidak ada yang bisa dan mampu. Tidak ada yang berani. Kita pun berkata tidak. Kita makhluk ciptaan yang tidak berdaya. Berhadapan dengan Allah. Kalau berkata kamu pulang anak manusia. Kamu kembali ke debu seketika kita mati. Makanya dengan menghayati kekekalan Allah. Kita menjadi takut dan gentar akan dia dan menghormati dia. Dengan hati yang mengasihi dia. Dan kita tidak ceroboh. Kita mau berjaga-jaga dalam segala hal. Agar sikap hidup kita tidak membuat kemarahan Allah. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Kenapa? Mengerikan. Siapa? Ya mereka yang tidak takut akan Allah. Tapi kita yang takut akan Allah. Kita tidak akan mengenal murkanya. Tetapi kita akan bertemu dengan kasih sayangnya. Ketika kita pulang. Kita meninggal dunia. Tuhan berkata mari anakku masuk ke rumah bapakmu. Betapa indahnya itu. Oleh sebab itu jangan saudara terpasung oleh berbagai masalah-masalah hidup. Ya saudara harus bisa berprinsip yang penting bisa lewat hari. Besok lewat lagi satu hari. Besok lewat lagi satu hari. Pasti masalah-masalah yang kita hadapi akan selesai pada waktunya. Kita harus memandang Allah sebagai bapak. Kita belajar kebenaran untuk hidup di dalam kesucian Allah. Kita memandang Allah. Kita belajar kebenaran supaya kita bisa memindahkan hati kita di kerajaan surga. Kita belajar dari bapak melalui roh kudus yang akan membuka pikiran kita untuk mengetahui segala kebenaran sehingga kita menjadi anak kesukaan Allah. Saudara menghadapi banyak masalah. Tapi jangan terbelenggu terpasung oleh masalah itu. Jadikan masalah-masalah itu berkat kekal. Karena memang melalui masalah-masalah itu saudara terbimbing ke dalam kerajaan surga. Melalui masalah-masalah itu saudara terbimbing untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Karnanya kepada kita diajari kalimat ini di ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati bijaksana. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Tuhan ajar ku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajar ku menghitung sisa masa hidupku sesungguhnya. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tuhan ajar ku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung, Tuhan ajarku menghitung, sisa masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung, sisa masa hidupku. Tuhan aku memerlukan engkau, saya sudah ajarkan hari-hari ini, saya bagikan lebih dari oksigen nafas, oksigen yang menjadi nafas hidupku, lebih dari darah yang mengalir di tubuhku, lebih dari air yang bisa memberi aku kehidupan, engkau yang kubutuhkan Tuhan. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, hadapi saja. Jangan pikir bagaimana ujung atau apa ujung masalah ini. Hadapi dengan tentu melibatkan Tuhan, kita mohon campur tangan Tuhan dan menyerahkannya di dalam tangan Tuhan dan kita menghadapinya. Kita yang penting bisa melewati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jangan membuat skenario di dalam pikiranmu dengan berpikir, jangan-jangan nanti menjadi seperti ini, jangan-jangan nanti menjadi seperti ini, jangan-jangan nanti menjadi begitu. Sudara harus percaya Allah yang hidup, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan sudara, Allah yang menyertai sudara. Sudara seperti masa budu dengan keadaan hari ini. Lalu kita mengarahkan diri kepada kekekalan. Seakan-akan masa budu dan tidak bertanggung jawab, seakan-akan saja. Kita memang harus bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan kita, kesehatan kita dan segala hal yang harus kita hadapi. Tetapi bagaimanapun kemampuan kita terbatas, mau apa? Kalau sudah sampai titik kita tidak sanggup lagi, kita berserah. Kalau sampai titik kita tidak sanggup, kita berserah. Biar Tuhan yang akan mengambil alih dan akhir dari pergumulan itu terserah. Selama atau sejauh kita telah memenuhi bagian kita. Nah kuasa gelap akan memberikan kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan. Sehingga kita terjebak dalam kubangan persoalan demi persoalan hidup. Namanya masalah tidak pernah tidak ada. Dan nanti terus dari satu kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Dan satu kecemasan-kekecemasan yang lain. Sehingga kita tidak mengarahkan diri kepada perkara-perkara kekekalan. Padahal kita tidak tahu kapan kita menutup mata, kapan kita meninggal dunia. Semua di dalam kontrol dan kendali Allah, saudaraku. Jangan takut. Semua yang terjadi untuk kemuliaan-Mu. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Tuhan, semua yang terjadi untuk kebaikanku, aku percaya. Jadi kita jangan sampai kurang fokus kepada kekekalan karena fokus kita kepada perkara-perkara dunia. Di dalam firman Tuhan ya saudaraku, kita dinasehati Tuhan Yesus yang menasehati kita. Jangan jagalah dirimu, lukas 21 E34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat atau penuh oleh pesta pora dan kemabukan. Jangan mencari kesenangan-kesenangan dunia yang membuat engkau tidak fokus ke langit baru, bumi baru. Yang membuat engkau tidak fokus terhadap kekekalan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah ini, kepentingan-kepentingan duniawi ini dalam bahasa aslinya, Perimenais biotikais, yang artinya anxieties of this world, atau the worries of this life. Kecemasan dunia, kekhawatiran hidup. Pasti kita akan menghadapi banyak persoalan saudara. Tidak pernah berhenti persoalan itu. Tetapi saudara, kita jalani terus dari hari ke hari yang penting bisa dilewati. Kalau orang tanya kepada saudara apa kabar, bagaimana masalah ini, masalah itu yang sedang kamu hadapi. Jawaban kita singkat, cukup. Bisa dilewati. Itu jawaban kita. Bisa dilewati. Itu jawaban kita. Yang penting dari hari ke hari bisa dilewati. Jangan membuat skenario, nanti jadi begini, nanti jadi begitu. Jangan. Biar Tuhan yang nanti akan menyelesaikannya. Dan menunjukkan bagaimana akhir dari persoalan hidup yang saudara hadapi. Yang penting kita sudah bertanggung jawab, optimal, maksimal, tetapi di luar itu terserah Tuhan. Ini akan membuat saudara teduh, tenang. Menghadapi apapun, tenang. Kita meminjam kalimat yang digunakan oleh Daud. Daud berkata begini, saudaraku. Kalaupun aku harus jatuh hancur, aku jatuh di genggamu Tuhan. Aku jatuh di genggamu. Nah kalau sudah begitu, kita tenang. Apapun yang terjadi. Kalaupun aku harus jatuh dan hancur, aku jatuh di genggamu ya Tuhan. Nah kalau kita bisa melakukan hal ini, Kita berserah kepada Tuhan, baru kita fokus ke Tuhan. Yaitu kepada kekekalan. Terburuk apapun keadaan kita dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang penting kita jangan meleset. Yang penting kita bisa masuk surga. Karena kita menghadapi kekekalan. Bersama dengan Tuhan kekal atau terpisah dari Allah. Saudara, di dalam kita mengisi hari hidup kita dengan sikap yang benar seperti yang telah saya bagikan kepada saudara ini. Hayati kekekalan Allah. Tuhan, miliki hati yang takut akan dia dan menghormati dia. Jangan ceroboh hidup. Lalu perhatikan betapa tidak berdayanya kita. Tuhan kalau suruh kembali ke tanah, hari itu kita kembali dan tidak bisa memperpanjang kontrak. Kalau saya sudah sampaikan berdasarkan firman, kita seperti rumput yang pagi merekah, segar sore sudah dibuang. Dan ternyata semua perbuatan dosa kita diperhitungkan. Artinya, kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Jika kita tidak menyelesaikan sejak kita hidup, mengerikan sekali. Karenanya kita minta Tuhan, beri aku hati bijaksana. Untuk itu kuhitung hari-hariku, supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Entah masih kapan kita hidup, saudaraku. Tapi jangan sampai kita keburu meninggal dunia. Kita belum menjadi kekasih Tuhan. Oh mengerikan, saudaraku. Oleh sebab itu, mari ikuti apa yang saya nasihatkan ini. Masalah hidup saudara menjadi kecil. Jalani saja, jangan berpikir, jangan membuat skenario nanti jadi begini, nanti jadi begitu. Jangan berpikir begitu, saudaraku. Pasrah, kalau saudara sudah maksimal bertanggungjawab, apa akhir dari pergumulan persoalan masalahmu. Terserah Tuhan. Yang penting saudara tidak meleset, tetap fokus ke langit baru, bumi baru. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Semua yang terjadi untuk kemuliaanmu, Bapak, aku percaya. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya, aku percaya. Semua yang terjadi untuk kebaikanku, aku percaya. Sementara musik mengalun, mari kita hayati bahwa kita memiliki Allah yang dari kekal sampai kekal. Allah yang dari kekal sampai kekal menjadi Bapak kita. Dan Bapak menginginkan, mengendaki di mana putra tunggalnya Tuhan Yesus ada, kita ada. Kita menghadapi realitas kekekalan bersama Allah di kekekalan atau terpisah dari Allah selama-lamanya. Kita mau bersama dengan Tuhan. Hidup sudah susah di dunia ini. Tidak ada kebahagiaan yang ideal. Sementara kita dikepung oleh pengaruh dosa. Kita memandang Tuhan, kita mohon perlindungan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Kita punya banyak persoalan hari ini. Jangan menyerah. Jangan membuat skenario apa yang akan terjadi nanti. Yang penting lewati dari hari ke hari. Dan fokus kepada kekekalan. Keadaan terburuk apapun tidak menjadi masalah. Asal kita bisa mendapat tempat di rumah Bapak. Maka kehidupan saudara seperti ini akan pasti memancarkan kerajaan surga. Firman Tuhan mengatakan mereka melihat perbuatanmu. Atau melihat hidupmu. Kota yang terletak di atas bukit. Mustahil tersembunyi. Kota itu Yerusalem baru. Orang melihat hidup kita. Memperhatikan hidup kita. Orang menemukan Yerusalem baru. Itu saja. Kota yang terletak di atas bukit. Itu Yerusalem baru. Halamakasyatoshinasi. Jangan takut. Jangan khawatir. Dia hidup. Dia beserta kita. Ayo kita katakan. Aku percaya. Angkat tanganmu saudara. Aku percaya. 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 Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Semua yang terjadi. Untuk kebaikanku. Aku percaya. Saya berharap. Ibu-ibu menjadi wanita yang tangguh. Yang kuat. Wanita surgawi. Wanita yang tangguh dan kuat. Karena memiliki cara berpikir. Dari sudut pandang kekekalan. Kita melihat sesuatu. Dengan sudut pandang kekekalan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang penting saudara. Kita tidak meleset. Kita bisa masuk rumah Bapak. Kita bersama-sama dengan Bapak di surga. Ibu-ibu kau wanita. Masalahmu bukan masalah besar. Sebab masalah besar hanya satu. Kalau kita ditolak Allah. Karenanya serahkan dirimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan jika kau menjadi anak-anak Allah. Calon penghuni rumah Bapak. Sejak di dunia pun kau akan diberkati. Dilindungi Tuhan. Angkat tanganmu. Dan biarlah kau diberkati Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapak di surga. Rahmat kasih sayang Tuhan Yesus. Dalam persekutuan roh kudus turun atas saudara. Menyertai saudara sekalian saat ini. Sampai selama-lamanya. Amin. Kau ibu, kau wanita. Saya ajak berdoa setiap pagi jam 5. Dan kalau saudara ada waktu. Saudara bisa hadir di kebaktian hari Selasa. Suara kebenaran di lantai 5. Mal Arta Gading. Dan doa malam setiap Jumat setengah tujuh. Sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.